Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri dalam memperingati HUD Republik Indonesia dan HUD Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ke-66 serta Hari Jadi ASEAN ke-44 menelenggarakan peluncuran buku ASEAN Connectivity in Indonesian Context. Peluncuran buku ini dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2011 di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Acara dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Triyono Wibowo. Beliau menyatakan bahwa perubahan ekonomi dunia, globalisasi ekonomi, persaingan dan kerjasama ekonomi menjadi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya ASEAN Connectivity. Peluncuran buku ini diharapkan dapat mendorong diskursus yang lebih luas mengenai konektivitas di wilayah ASEAN, khususnya di Filipina dan kawasan timur Indonesia. Mengingat kawasan timur Indonesia merupakan mata rantai yang lemah dalam konektivitas meritim ASEAN. Biaga penghargaan dan buku ASEAN Connectivity diserahkan oleh Wak Menlu kepada semua badan-badan yang mendukung terlaksananya penelitian mandiri ini. Seperti perwakilan tetap RI untuk ASEAN, ASEAN Power Grid Consultative Committee, BAPENAS, Kementerian Berhubungan, dan lainnya. Demikian jalannya acara peluncuran buku ASEAN Connectivity in Indonesian Context di Kedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri Jakarta. Santi Widianti, Albat Donirichmanto sebagai pengarah acara melaporkan untuk Nasionalis Rakyat Merdeka dan Penantra News. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.